Tempat isolasi terpusat, isoter di gedung Wisma Atlet Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur, saat ini mulai dihuni warga yang positif COVID-19. Hingga Rabu pagi, tercatat sudah ada 7 pasien yang menjalani isolasi di gedung milik pemerintah Kabupaten Banyuangi itu. Setelah 5 hari difungsikan sebagai tempat isolasi terpusat, gedung Wisma Atlet Kabupaten Banyuangi mulai dihuni pasien COVID-19 dengan penceraringan atau OTG. Hingga saat ini, pasien COVID-19 yang menghuni di isoter Wisma Atlet Banyuangi ada sebanyak 7 orang. PLT Kalaksa BPBD Banyuangi Ilzam Nuzuli memaparkan, sebagian besar dari mereka telah mendapat suntikan vaksin dosis kedua. Beberapa pasien juga hanya merasakan gejala ringan seperti flu dan meriang saja. Sebelumnya, pasien COVID-19 yang menghuni Wisma Atlet ada sebanyak 9 orang, lantaran rumah pasien yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai isoman. Selain itu, 2 dari 9 pasien itu kembali dipulangkan sehingga hingga saat ini pasien yang dirawat berjumlah 7 orang. Sementara menurut catatan data Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuangi, untuk kasus paparan COVID-19 di Kabupaten Banyuangi pertanggal 14 Februari 2022 dilaporkan ada sebanyak 999 jiwa dalam perawatan. Sedangkan untuk pasien suspek sebanyak 16 jiwa, serta pasien probable sebanyak 6 orang. Mengingat Gedung Wisma Atlet Banyuangi hanya dapat menampung sebanyak 50 orang, ia Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuangi sementara waktu memfungsikan gedung tersebut bagi pasien COVID-19 di area kota Banyuangi saja. Jadi saat ini ya total 9 orang, jadi kemarin dipulangkan 2 orang sehingga tinggal 7 orang dan semuanya dalam kondisi kejala ringan atau tanpa kejala sehingga kondisinya sekarang baik-baik saja. Sementara kita masih fokus ke wilayah sekitar kota, karena memang kapasitas dormitor ini kan hanya 50 orang, sehingga melalui mobilisasi dinas kesehatan dan forum tim ke asit tempat, itu difokuskan pada Banyuangi wilayah kota. Guna mengantisipasi dan menanggulangi risiko paparan COVID-19, Ilsem mengimbau kepada seluruh masyarakat Banyuangi yang belum melaksanakan vaksinasi diharap agar segera melaksanakan vaksinasi minimal dosis 2. Selain itu, dalam hal ini ia juga menambahkan bagi masyarakat untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Banyuangi, Rizki Hitayat, Nasional TV melaporkan.